Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Proses integrasi terrealisasi berkat pengawalan intensif bersama antara kantor staf presiden, kementerian Bapenas, dan Kemenko Perekonomian Sedikitnya ada tiga desa di Jawa Timur menerima penyerahan sertifikat tanah hasil redistribusi Presiden Joko Widodo Sementara terkait pemberdayaan lintas kementerian, ada 34 program pemberdayaan yang diserahkan kepada 692 kepala keluarga Penerima manfaat redistribusi tanah objek reforma agraria Mereka adalah para petani, nelayan dan pelaku UMKM dari Desa Tambak Rejo Kabupaten Malang, Desa Kadung Rejo Kabupaten Nganjuk, dan Desa Tulung Rejo Kota Batu Kepala staf kepresiden menjelaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria pada tiga desa tersebut bukan hal yang mudah Dan membutuhkan penjuangan selama puluhan tahun oleh berbagai pihak Terlebih dua diantaranya merupakan hasil pelepasan kawasan hutan Program ini merupakan amanat Presiden Joko Widodo agar program redistribusi tanah tidak berhenti pada penyerahan sertifikat saja Melainkan juga dilanjutkan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima manfaat KSP Muldoko berpesan agar masyarakat penerima manfaat benar-benar memaksimalkan program-program pemberdayaan yang telah diberikan oleh pemerintah Sehingga kehidupan bisa menjadi percontohan bagi desa-desa penerima manfaat reforma agraria di seluruh Indonesia Saya seraguk kepala staf presidenan beserta dari tujuh kementerian hadir disini dalam rangka merealisasikan kebijakan presiden Dalam sebuah kesempatan pada tanggal 22 September 2021 pada saat penyerahan sertifikat hasil redistribusi Presiden telah menyerahkan 124.120 sertifikat kepada masyarakat yang menunggunya itu puluhan tahun Tadi sudah saya ulang proses penyelesaian sertifikasi yang ada kaitannya dengan konflik agraria itu cukup panjang Tapi Alhamdulillah KSP setelah menerima kurang lebih 1.131 aduan Kita seleksi akhirnya kita memprioritaskan 137 menjadi prioritas utama Kita bekerjasama dengan CSU, kementerian terkait, kita gempur bersama-sama Akhirnya menghasilkan diantaranya 124.120 Presiden pada saat penyerahan itu mengatakan Saya tidak ingin hanya menyerahkan sertifikat Tetapi saya menginginkan para menteri terkait Untuk memberikan penguatan kepada para petani, nelayan Agar segera bisa memanfaatkan tanah-tanah itu Untuk kepentingan ekonomi yang lebih baik Sehingga bisa merubah kehidupan mereka Sementara penyerahan 34 program pemberdayaan untuk reforma agraria tersebut Rangkaian dari Hari Agraria dan Tata Ruang Yakni 16 kegiatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan 6 kegiatan dari Kementerian Pertanian 8 kegiatan dari Kementerian Koperasi dan UKM 2 kegiatan dari Kemendes dan PDTT Serta masing-masing 1 kegiatan dari Kementerian PUBR dan Kementerian LHK Secara total seluruh kegiatan pemberdayaan Dengan nilai hampir mencapai 10 miliar rupiah Dari Kota Batu, Yan Yan Ativi melaporkan Terima kasih telah menonton!